Harga ayam kampung yang dijual di pasar tradisional Kota Serang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan ini disebabkan tingginya permintaan di tingkat pengecer kepada para peternak. Suherdi, salah seorang penjual ayam kampung di pasar Induk Rau, Kota Serang menjelaskan, sebelumnya satu ekor ayam potong dijual dengan harga Rp90.000. Namun, saat ini ia menjual seharga Rp140.000 untuk ayam dengan berat 1,8 kg. Suherdi mengatakan untuk ayam broiler harganya tidak mengalami kenaikan, dijual dengan harga Rp50.000 per ekornya. Menurutnya, kenaikan harga ayam kampung ini dipicu permintaan masyarakat yang meningkat memasuki bulan suci Ramadan. Kenaikan harga pada ayam jenis kampung ini sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Untuk mendapatkan ayam, ia terpaksa harus mengambil dari daerah Lebak, bagian selatan. Hal ini lantaran peternak ayam di Kota Serang sudah sangat sulit didapatkan. Dengan adanya kenaikan harga ayam ini, Suherdi mengaku kesulitan untuk menjual dagangannya. Sebelum mengalami kenaikan, Suherdi mampu menjual 100 hingga 200 ekor dalam sehari. Namun, dengan kondisi kenaikan harga ayam kampung ini, Suherdi hanya mampu menjual ayam sebanyak 20 hingga 30 ekor saja. Ini yang menyebabkan meningkatnya harga ayam ini? Kalau di daerah Serang sendiri, ayam tidak ada, sudah langkah. Paling terutama kalau mau nyari daerah Malimpin.